Halo Bapak Marcel. Halo juga. Saya dapat tugas dari Yang Mulia untuk menanyakan beberapa hal yang akan saya berikan kepada Yang Mulia. Silahkan, silahkan. Tapi sekarang saya sendiri biasanya ada teman saya yang menemani tapi dia selalu mengganggu saya. Ini mirip Batman dan Robin ya? Kata siapa kamu sendiri? Kamu ngapain lagi disini? Ya, kasih saya kesempatan untuk berbicara sama Marcel. Baiklah, dia adalah partner saya Bapak. Ya. Oke, silahkan, silahkan. Dia akan menanyakan beberapa hal. Silahkan. Apakah benar Bapak ini sekarang-sekarang di stasiun TV sudah tidak di-calling lagi karena etitude Bapak sangat tidak baik lagi. Kayaknya bukan Marcel itu deh. Kayaknya bukan Marcel itu. Beda orang. Bukan Marcel itu. Ah, nanya yang benar. Kayak gue nih nanya yang benar. Bapak. Bapak Marcel. Ya. Anda baru mengalami putus cinta di usia 48 tahun. Kau bisa? Kau bisa putus cinta putus cinta? Zaman sekarang. Zaman sekarang putus cinta di umur 48 tahun. Kenapa Anda di umur 48 tahun bisa putus? Itu artinya belum cocok lah. Wow. Simple aja pertanyaannya sebenarnya. Putus cintanya karena apa? Putus cintanya ya bisa macam-macam ya. Kan namanya juga pacaran. Kalau pacaran kan pasti akan rentan dengan putus. Kalau lanjut ya akan nikah. Ya kan? Betul. Wah. Saya boleh tahu itu selebriti atau siapa? Ya orangnya. Dia itu cukup dikenal juga. Oke cukup dikenal juga. Mulai paham saya. Dia di selebgram sih. Selebgram. Oke. Eli Sugigi. Dia bukan selebgram. Dia itu sorry-sori. Beda orang. Siapa tahu? Wow berarti dia di selebgram ya? Iya. Anda sudah meludah selama 7 tahun. Kenapa belum melabuhkan hati lagi? Kan kemarin kan saya baru putus. Ya berarti kan saya sudah mencoba untuk melabuhkan hati. Setuju. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Berarti ada di hati Anda ingin menikah kembali? Nikah itu pasti kan suatu proses yang sangat serius dan harus matang dan banyak banget pertimbangannya. Jadi harus ada yang namanya pacaran dulu. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Silahkan Ebel. Seperti apa sosok yang Anda cari? Apakah Anda tuntutan dari anak-anak? Cak. Cak. Bikin sesimpel mungkin. Dia kalau ada T-nya double dia gak bisa baca. Tau simpel buta nih. Dia gak bisa baca. Lucu banget. Nah tuh coba. Anda sudah hampir beberapa tahun ini menduda. Bahkan beberapa bulan ini sudah putus cinta. Seperti apa sosok yang Anda cari sih sebenarnya? Wanita-wanita. Sosok wanita yang saya inginkan itu pertama ya dia harus apa namanya membuat saya merasa senang. Oke. Bahagia. Oke. Iya kan? Membuat saya menikmati setiap hari-hari. Apakah Anda ada tuntutan dari anak-anak? Gak nuntut sih. Dia bilang yang penting Daddy itu happy. Daddy itu happy. Daddy itu happy. Dan apa namanya ya itu aja sih. Saya terkesima lihat kegantengan Anda. Kamu tersekesima. Apa sih? Apa sih? Ya sudah daripada kita ngobrol lama-lama dengan dia juga ini akan bikin kita suntuk. Pertanyaan sekali sudah cukup Ebel saya harus membawa Bapak Marcel ke ruangan. Ada pertanyaan cabutan lagi? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini kertas saya sudah ditulis di sini. Dia juga bisa baca. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi.